Intro Puluhan jamaah calon haji terpaksa menelan kekecewaan Karena gagal berangkat ke tanah suci Mereka pun menuntut pertanggung jawaban travel agen haji Yang tak juga mengembalikan uang yang telah mereka bayarkan Pemirsa berikut laporan khas redaksi Basri Ismail Kamilah Nenek pemecah batu di Tuban Jawa Timur ini Menjadi korban penipuan Biro Haji ONH Plus palsu Ia gagal berangkat dengan alasan paspor dan visanya belum jadi Padahal demi membayar ONH Plus Nenek Kamilah telah menjual sawah dan sapinya senilai 98 juta rupiah Nah asnya uang hasil menjual harta satu-satunya itu kini raib Di tangan dua pelaku Yang mengaku sebagai pegawai Biro Pemberangkatan Haji Plus Singgah Sanatur Kendang Sari Surabaya Kini hanya berbagai dokumen haji Capo keberangkatan, pakaian, dan aneka keperluan haji inilah yang tersisa Sementara puluhan jamaah calon haji ini tak bisa menutupi kesedihan mereka Harusnya mereka sudah berangkat ke Tanah Suci pada 16 Oktober lalu Tapi semuanya tiba-tiba batal Dari 116 calon haji Hanya 19 orang saja yang berhasil berangkat Jumlah uang yang disetorkan setiap jamaah pun berbeda-beda Antara puluhan hingga ratusan juta rupiah Karena berbagai macam uang tambahan juga dipungut dari para jamaah Nasib sama juga dialami Umi Kalsum dan suaminya Orang tua pedangdut Ayu Ting Ting ini pun hanya bisa menunggu realisasi dari janji manis Agen travel kepada para jamaah yang gagal berangkat Sementara ini agen travel PT Mulya Nur Madina Yang berjasama dengan PT Albayan menjanjikan pengembalian uang jamaah tanpa potongan apapun Semuanya mbak Jadi kalau dari total yang sudah kita sepakati itu Sekitar 60-70 persen minta dikembalikan Dan kita akan kembalikan cash Dan ada beberapa yang kita transfer lewat bank Jadi ada beberapa jamaah untuk mengobati kekecewaannya Kita akan kembalikan cash dan sisanya dalam bentuk transfer bank Modus permainan yang curang mengakali kuota haji memang marak dilakukan Biasanya oknum penyelenggara haji nakal mengambil kuota jamaah Yang gagal berangkat karena hamil, sakit, atau meninggal dunia Kuota instan bagi mereka yang mampu membayar lebih dengan cepat bisa tersedia Modus lainnya adalah menjual fasilitas undangan dari pemerintah Arab Saudi Kepada pejabat atau alim ulama Indonesia yang tidak terpantau pemerintah Tim Liputan terang setuju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih